Ada videonya? Aduh, gue gak mau! Hah? Kok ini? Ini kan menceng. Oh my God! Udah kalian... Ceritau sendiri... Siapa? Siapa selingkuh? Coba liat. Siapa? Ada videonya? What? Aduh, gue gak mau! Jetlag ya? Iya, aku jetlag! Kapan itu di gerbeknya? Oh, ada tadi di tiktok gue liat, tapi gue gak fokus ke situ. Itu cakep aslinya coy. Itu kan selek, itu kan imajinasi, fantasi. Lu gak bisa nyaman-nyaman fantasi lu sama orang lain. Udah di follow Kak Triwulannya, terima kasih yang udah follow Triwulan. Enggak lah. Pokoknya saya bukan Cenayang. Kalau ada masalah-masalah di Instagram, sosial media, di infotainment, di TV, segala macem, jangan tanya ke saya ya. Karena saya sendiri pun punya masalah. Jadi, sekarang jangan tanya-tanya ke saya. Mungkin kalau kamu tanya ke saya, satu tahun yang lalu akan saya jawab. Tapi kalau sekarang, 6 bulan ke depan ini saya gak mau jawab. Saya mau jawab. Apa sih deh ah? Apa sih deh ah? Apa sih ini, Cenayang? Hah? Anjir ya? Gue lagi nyari. Hah? Kok ini? Ini kan menceng. Ini dia. Tanya gue lagi ceritanya. Kita udah terkaget aja. Oh my god. Udah kalian ceritahu sendiri jangan tanya-tanya. Itu si dia tuh kerjaannya tuh. Selalu bikin gue ini deh. Jantungan, ya Allah. Dasar favorit. Iya, ini dasar favorit. Ini sudah... 16... Eh enggak. 14 tahun. 14 tahun sama saya ini. Ini dasar favorit mama saya. Jadi saya pakai kalau saya lagi rindu atau gak rindu, akan saya pakai. Pokoknya. Serem sekali sama Rahang. Kaniki Rahang. Gue kenapa guys? Ya, halo dikomentarin. Kenapa dengan Rahang ini? Mungkin karena gue kurusan kali. Anjir sampai ada yang wasap. Sampai ada yang wasap. Wasap yang mensli. Babi. Cangkir. Gila. Ini bisa juga masuk. Anjir malam-malam lagi bisa gelibang. Gila. Gua baca perintah ya. Pipinya tembem. Masa sih. Kulitnya lagi alergi gak? Ini kemarin kan di Eropa panas, dingin. Terus pulang ke Jakarta pasti langsung begini lagi mukanya. Tapi nanti perawatan di Benings Klinik beres. Dia nginep dan tinggal di sini? Enggak. Dia punya rumah sendiri. Dia kesini sesuai panggilan. Dia itu seperti cewek panggilan. Dia kesini ngomongin kerjaan. Gitu. Aku lagi benerin handphone Beb. Kan aku bilang handphone ku rusak. Nih. Tuh liat. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Nah Beb kamu kalau mau beli handphone sama dia triwulan terpercaya. Apa namanya? Certificate. Certificate. Apa namanya? Ibox. Resmi. Resmi. Ibox resmi bisa diantar. Kalau mau beli di dia. Karena aku ada naruh saham juga Beb. Lagi benerin handphone. Handphone ku rusak. Terus tadi pas sampai rumah. Handphone dimainin sama Arkana. Eh jatuh dari tangga. Tambah hancur. Bisa dicicil gak? Gak bisa sayang. Ini dasternya udah 14 tahun. Ini aku berdiri ya. Ini daster mamaku pakai dari sebelum dia sakit sampai dia sakit cancer. Terus dia di kemo sampai menutup mata terakhir. Dia pakai ini. Ada satu lagi. Jadi kalau kalian kata-katain daster ini udah amburadul. Memang sudah amburadul. Tapi memorinya yang gak bisa dihilangkan. Tumpen ada Jirji Arbang ampun. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Cancer apa kan Niki? Mamanya. Waktu itu mamaku kena kankerahim. Makanya aku tuh sama cancer rahim tuh ini banget. Aku tuh selalu ngecek. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. Setahun sekali pap smear. Gitu. Consent. Consent. Tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali. enggak sehat selalu haji oh thank you aduh ini salah satu anak muda yang aku ngefans banget sama dia tuh guys ada Gio guys aku nonton loh ini kamu series kamu series dia ya si Jojo Arbahan itu aku nonton series kamu lho aku nggak pernah nonton series ya cuman series kamu doang yang aku tonton ah aku dikomen dia dia aduh gimana kabarnya Alhamdulillah sehat waduh thank you loka Amri appreciate it Jio udah kamu tidur udah kamu tidur adekku iya bisa manggil kakak ya gue manggil dia adek lah tidur Jio udah malem aku belum tidur nyanyi kapan liburan ke Aceh kalau ke Aceh ke liburan pasti tapi aku nih aku mulai minggu ini aku mau belajar senrok bukan apa namanya diving diving aku pengen diving lagi aku pengen keliling Indonesia mau diving aku mau melawan rasa takut aku aku kan fobia sama dasar laut jadi dulu aku tuh pernah diving terus aku denger suara hantu di dalam air terus aku langsung maik ke atas kayak kesesek gitu kayak dicekek gitu jadi aku buru-buru ke atas habis itu aku udah nggak mau diving lagi karena takut tapi kayaknya mulai tahun ini aku harus menghilangkan rasa-rasa takutku dengan diriku sendiri jadi aku mau diving lagi aku mau belajar diving aku mau keliling Indonesia mau mau diving terus aku mau foto di dasar laut sama ikan julung-julung siapa tahu aku ketemu alien aku ketemu ini apa ikan jadi-jadian ikan berwujud manusia gitu kan kadang-kadang aku suka nonton di YouTube tuh ada tuh yang kayak alien lagi nggak pakai daleman iya kok tahu lah alien didala di darat juga banyak enggak lebih serem yang di dasar laut siapa tahu nanti aku ketemu aku Aquaman ketemu Nyairorokidul terus diangkat jadi anaknya coy nggak pulang-pulang dong hahaha enggak enggak ke daratan dong gue kalau diangkat jadi anaknya Nyai Ratu akut banget nih iPhone surat udah guys sekali lagi aku mau bilang sama kalian jangan lupa kalau mau beli handphone terpercaya nggak nggak bakal ada yang fake nggak bakal ada yang palsu cuman di triwulan underscore sell terpercaya dijamin karena onernya ini bukan cuma sekedar rajin sholat ya karena banyak sekali orang yang rajin sholat juga tetap melakukan kejahatan tapi kalau yang ini onernya namanya Semi dia sholatnya betul-betul rajin jadi dia takut untuk melakukan penipuan setiap kesini pasti gua diceramain dengan dalil-dalilnya tadi gua bisa ceramain tentang apa sen kehendak tadi gua diceramain tentang kehendak hidungnya miring sayang jangankan hidungku yang miring sayang otaku aja geser sayang itu otaku juga miring didah sayang Terima kasih.